Regen TNI Prabowo-Susyanto yang mengundin langsung jalannya operasi pembebasan Sandra di Urian Jaya menyatakan ABRI langsung mengambil alih komando begitu kalang merah internasional UJRT gagal menjadi mediator Selain itu operasi militer yang menelaskan 9 anggota GPK Urian Jaya itu terpaksa dilakukan karena upaya persuasif ABRI tidak disanggapi oleh GPK Menurut Prabowo, operasi militer pembebasan Sandra sekarat keseluruhan dinilai berhasil Namun demikian, pihaknya menyayangkan adanya dua korban yang sewas akibat dia niaya oleh GPK Terima kasih Saya bersyukur Tapi kita juga sedih bahwa ada dua Sandra yang tidak berhasil kita selamatkan Tapi, prajurit-prajurit kita telah berbuat sangat maksimal mereka bekerja dengan semua baik Jadi, saya harus menyampaikan kebanggaan saya atas semua prajurit yang telah bekerja keras berjuang di sana Tapi, prajurit yang korban tidak ada Dalam tahap ini tidak ada Menteri kita tidak ada Tidak ada menteri Tidak Yang meninggal cuma tukang paham GPK sampai saat ini setelah lima hari operasi Sembilan yang tewas dan dua tertangkap hidup Berdasarkan keterangan dua anggota GPK yang ditangkap hidup itulah ABRI akan mengguruh gemung GPK Kelly Kualik dan Daniel Yudas Kogoya Keberhasilan operasi militer pembebasan Sandra oleh ABRI melegakan berbagai kalangan Ucapan selamat kepada ABRI atas keberhasilan operasi dengan menginginnya korban dari Sandra Perdatangan dari berbagai pihak Antara lain dari Sekjen PBB Butros-Butros Gali Kedutaan Besar Inggris dan Belanda Agus Pramono dan Iwan Roswani melaporkan Kondisi alam iliancaya yang terjadi atas hutan lebat dan gunung-gunung tinggi Merupakan kendala utama operasi keamanan terhadap GPK di sana Sebab anggota GPK sering bersembunyi di hutan lebat Sehingga menjelitkan penangkapan Namun begitu menurut pemenang Kopassus Regen NU Tabo Seluruh anggota GPK yang tinggal berjalan Waktu 60 orang itu akan tertangkap ABRI Ya kita kejar terus Akan dikejar ABRI kan kejar terus Kita kejar Tidak ada target Tidak ada orang-orang Tidak ada target Insya Allah Pokoknya Prajur-prajur kita pasti akan mengejar mereka Saat menghadiri teras terima sandra Yang tadi di rumah di Kota Jocok Jakarta Tidak bawa juga menerah Anggota GPK yang mengerah Sebelah Fik A.S. Lawrence Diketabui memiliki Anak-sendih di jatah api Dengan jenis jatah otomatis 16 8 anggota GPK yang tertembak mati Dan 2 yang mengerah 3 kini masih didientifikasi Apakah diantaranya terdapat Kelis Walik Dan Daniel Yudas Kogoya Pimpinan GPK yang menyanggah 11 anggota tim Sebelah Fik A.S. Lawrence Demikian Yasmin Muntab Dan Eko Sikrao Melaporkan untuk Sakrawala Kepada Klerz Komandan Satgas Pembebasan Sandra Brigjen TNI Prabowo Subianto Di timika hari ini mengatakan Dalam operasi militer Anggota ABRI berhasil Menembak 8 anggota GPK Irian Jaya Dan menangkap hidup-hidup 2 orang lainnya Di antara yang mati ditembak itu Masih diidentifikasi Untuk mengetahui Apakah diantaranya terdapat Pengimpin GPK Kelis Walik Atau Daniel Yudas Kogoya Menurut Prabowo Operasi militer itu Terpaksa dilakukan Karena GPK Irian Jaya Terus berbohong Untuk membebaskan Sandra Yang sudah disekap Sejak 8 Januari 1996 Dikatakan pula Saat operasi militer Dilancarkan GPK berusaha Melarikan para Sandra Dan dua diantaranya Kemudian dibunuh Dengan tubuh penuh bacokan Prabowo yang juga Komandan Kokasus Mengatakan Bila Klik Kualik dan Daniel Yudas Kogoya Masih hidup Dan ingin menyerahkan diri ABRI bersedia menerima Dan akan diproses Sesuai dengan hukum Yang berlaku Setelah tertunda Beberapa kali Akibat cuaca buruk 9 X Sandra Gerakan pengacau Kamanan Irian Jaya Akhirnya Tiba di Jakarta Dengan pesawat Herkulit 130 Langsung dari Timika Irian Jaya Ikut pula Dalam rombongan tersebut Dua Sandra Lainnya Yang tewas Dianihaya Oleh anggota GPK Kesembilan X Sandra Yang dibebaskan Rabu sore Di mapan rumah Itu terdiri dari Daniel Stark Anna McEfford William Oates Dan Anne van der Hoek Asal Inggris Martha Klein Dan Marco van der Waal Dari Belanda Serta Ladinda Saraswati Yualita Tanah Saleh Dan Marcus Warit Dari Indonesia Mereka dibebaskan ABRI Dalam sebuah Operasi militer Menurut Kesum ABRI Lekan Jenderal Suyono Operasi militer Itu melibatkan 100 personil Yang berintikan Kopassus Pada kesempatan ini Saya Atas nama Timpinan Agri Menyampaikan Ujapan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada semua pihak Yang telah membantu Pembebasan Sandra ini Khususnya Kepada para pendeta Para misionaris Para tokoh-tokoh Masyarakat Kepala suku Kepala suku Atau kepala adat IGRC Yaitu Palang Merah Internasional PT Privos Serta Semua instansi Yang terkait Kesemilan Eksandra itu Merupakan Anggota tim Peneliti Lorenz Yang disandra GPK Selama Hampir Empat Bulan Menurut Rencana Hari ini Ketiga Eksandra Warga Indonesia Akan diserah Terimakan Kepada Departemen Kehutanan Sebelum Diserahkan Kepada Keluarganya Sementara Empat Warga Inggris Dan Dua Warga Belanda Akan diserah Terimakan Kedutaan Besar Dan Keluarganya Melalui Departemen Luar Negeri Sebelum Diserahkan Kepada Keluarganya Mereka Lebih dahulu Diperiksa Kesehatannya Di rumah Sakit Gatotugroto Sedangkan Jenazah Dua Sandra Yang tewas Nevi Panekenen Dan Matius Yosias Rasamahu Telah diserah Terimakan Kepada Keluarganya Malam Tadi Demikian Tim Liputan ANTV Melaporkan Tadi Tadi K этому Tadi 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 selamat menikmati